Oke barang kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan yaitu tentang cara mengajukan monetisasi untuk channel Anda. Jika channel Anda sudah memenuhi syarat ya ini menggunakan handphone pada video sebelumnya saya menggunakan komputer kali ini menggunakan handphone saja. Oke satu contoh disini saya ada channel saya yang satunya ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi yaitu agar channel kita menghasilkan uang ya. Ini buat Anda yang belum subscribe silahkan anda subscribe ya. Nah ini channelnya namanya Asal Mangap. Oke disini kebetulan channel ini sudah memenuhi syarat yaitu disini kita lihat pada bagian ini komunitas tentang langsung. Sudah memenuhi 4000 jam ya dan untuk ini subscribe-nya sudah sampai 1000 ya 1300 ya. Oke untuk memastikan apakah channel ini sudah memenuhi syarat kita langsung saja kita cek pada browser kita silahkan anda buka Google Chrome anda. Oke kita akan mulai ajukan ya. Lalu anda masuk Google Google ya. Oke jika sudah login seperti ini. Nah disini kita langsung saja masuk YouTube. Disini biasanya langsung buka aplikasi ya. Jadi kita dari sini saja tulis saja YouTube. Oke seperti ini YouTube. Hai Nah nanti akan masuk ke alaman kurang lebih seperti ini. Ini pastikan akunnya sudah login ya seperti ini yang akan kita ajukan monetisasi. Klik tiga tiga di atas lalu anda pilih mode desktop ya. Desktop Oke Oke pada halaman ini nah ini pada halaman ini klik disini lalu kreator studio. Kalau kita klik kreator studio disini biasanya akan membuka aplikasi kreator studio seperti ini. Jadi ini kalau ada aplikasi ini kreator studio ini kita hapus terlebih dahulu. Uninstall terlebih dahulu jika telepon ada ada aplikasi ini ya. kita hapus terlebih dahulu. Oke Oke ini sudah teruninstall ya. Kita lihat. Oke ini sudah terhapus. Kita kembali. Kita buka lagi. Nah disini baru kita klik lagi. YouTube studio klik. Oke Oke ini sudah tidak lagi membuka aplikasi ya. Nah pada halaman ini disini sekarang kita klik pada bagian ini saja langsung ya. Ikon dollar yang disini nih. Kita zoom. Nah disini nih. Monetisasi klik saja. Nah anda perhatikan pada bagian paling bawah yang ini. Apakah pada bagian ini sudah memenuhi syarat semua. Nah contoh disini syaratnya kalau anda ingin bergabung dengan YouTube misalkan ingin menghasilkan video-video anda ya menghasilkan uang. Itu syaratnya seperti ini. 1000 subscribe. Nah kebetulan saya sudah mencapai 1398 subscribe ya. Jadi sudah memenuhi syarat. Dan 4000 jam. Nah kebetulan disini saya sudah mencapai 4100 jam ya. 109 jam. Jadi sudah memenuhi syarat ya. Oke. Dan disini pastikan sudah melakukan verifikasi dua langkah. Nah verifikasi dua langkah seperti tadi keamanan untuk memenuhi handphone ya. Jadi sudah dihubungkan. Dan disini pastikan tidak ada teguran ya. Seperti teguran hak cipta atau upload video orang ya. Itu sebaiknya disini checklist seperti ini tidak ada ya. Kalau ada ini bahaya. Nanti bisa channel anda tidak diterima oleh YouTube ya. Oke. Jika sudah semuanya checklist seperti ini ya. Berarti sudah memenuhi syarat semua. Pastikan juga anda tidak upload video orang. Pastikan video pribadi anda. Selanjutnya anda klik daftar saja langsung ya. Klik daftar disini. Nah. Oke. Kita kecilkan disini halamannya apa ini. Nah ini. Pada halaman ini disini perasaan perawatan monetisasi channel anda. Klik mulai ya. Oke. Disini oke. Klik mulai disini. Oke. Disini ada persetujuan. Oke. Nah paling bawah ini ya. Kita klik. Lalu klik setujuh persyaratan. Kita tunggu. Oke. Tinjau persyaratan selesai. Nah disini untuk pertama sudah selesai. Nah lanjut. Langkah kedua daftar Google Adsense. Kita klik saja. Mulai. Kita akan mendaftar Google Adsense. Nah disini. Langkah ini akan dialihkan ke Google Adsense. Maksudnya langkah ini. Klik. Pilih. Nah disini saya tidak memiliki akun. Saya sudah memiliki akun. Dulu saya sudah pernah ya. Akun ini. Tapi kemungkinan terhapus. Saya akan. Saya tidak memiliki akun. Coba saya pilih akun ini dulu. Saya sudah memiliki akun. Apakah disini. Anda mengizinkan akun ini. Oke kita coba lanjut. Dulu saya sudah pernah membuat akun ya. Masih tertext single. Oke. Asal manggap. Gunakan akun lain. Oke. Selanjutnya disini. Jadi dulu saya sudah pernah membuat akun ya ini. Oke. Klik setuju. Yang terhormat. Persyaratan ketungan Google Adsense. Sudah diubah. Harap persyaratan baru. Oke. Ini kita baca. Oke sudah ada baca. Tandain lagi. Klik lanjut. Oke. Nah disini. Perikasi nomor telepon Anda. Untuk mendapatkan kode perikasi. Saya ganti saja ini nomor yang terdaftar. Sudah lihat saja. Saya akan ganti nomor baru ya. Saya akan kirimkan lewat SMS. klik kirim. Nanti akan mendapatkan SMS ya. Kita tunggu. Nah ini. 026219. Kode kami. 026219. Oke. Kita kembali. Klik kirim. Mengalihkan ke YouTube. Alihkan. Oke. Oke. Lanjut ke studio. Ini tahap langkah kedua. Hampir selesai ya. Nanti kita lanjut ke langkah ketiga. Oke. Nah. Dalam proses. Channel ditinjau. Oke. Belum diminta channel ditinjau. Berarti ini langkah. Dalam proses. Akun atasnya sedang dibuat. Akan dikaitkan dengan mengaitkan perlu waktu hingga beberapa hari. Oke. Jadi. Pada proses ini juga kita suruh menunggu ya. Kita tunggu saja ya. Oke. Sampai disini tulisannya selesai ya. Seperti nomor satu. Oke. Coba kita reload ya. Ini prosesnya ada yang lama. Ada yang cepat ya. Oke. Kita reload. Jadi kalau anda prosesnya lama itu berarti tunggu saja. Nah ini sudah selesai ya. Ini statusnya sudah selesai untuk tahap dua. Jadi kita tinggal tunggu tahap ketiganya. Ini langkah ketiganya. Channel sedang ditinjau. Jadi kita tinggal tunggu saja pada proses ini. Kalau channel sudah selesai ditinjau. Berarti sudah termonetisasi ya. Oke. Kita tunggu ini tahap satu, dua, dan tiga. Tinggal tahap tiganya ya. Oke. Kita tunggu lagi. Sampai selesai lagi. Nah disini setelah saya menunggu kurang lebih dua hari ya. Ini proses lama ya. Nah ini saya buka ternyata. Sudah disetujui dan berhasil ya. Ada tulisan seperti ini ya. Selamat bergabung. Channel saya sudah ditujui untuk mendapatkan uang. Atau mendapatkan penghasilan dari video-video saya ya. Oke. Kita tinggal klik mulai saja. Oke. Untuk video selanjutnya silahkan anda tonton saja di deskripsi video ini. Bagaimana sih caranya agar video-video kita ada iklannya ya. Karena pada proses ini video kita belum ada iklannya. Jadi kita perlu setting lebih lanjut. Oke. Untuk menyetingnya silahkan anda tonton saja videonya di deskripsi video ini selanjutnya. Oke. Semoga bermanfaat. Ini untuk VAK 02-nya. Nanti kita lanjut ke VAK 03-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh